Sejak abad 18 dan 19, Inggris menjelma menjadi penguasa samudera. Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris memegang peranan besar dalam menentukan tidak hanya sejarah Inggris, tetapi juga laju perkembangan sejarah dunia. Segenap aktivitas Laut Kerajaan Inggris sejak abad 16, memang membawa pengaruh besar dalam bidang politik, bahasa, kultur dan sosial ke seluruh penjuru dunia, bagaimana Inggris yang hanya sebuah wilayah terpencil di ujung barat Eropa dan sebuah kepulauan yang miskin sumber daya dapat menentukan arah politik dan perdagangan ke seluruh samudera dan benua. Inggris sebenarnya cukup terlambat terjun dalam penjelajahan samudera dibandingkan negara Eropa yang lain seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Inggris hanya memperoleh beberapa prestasi besar pada abad 16 dan hingga abad 17. Armada Laut Belanda dan Perancis masih jauh lebih superior dibandingkan Inggris. Angkatan Laut Inggris baru meraih posisi sebagai penguasa samudera pada abad ke-18. Perkembangan kekuatan Angkatan Laut Inggris turut dipengaruhi oleh beberapa keuntungan alamnya. Di antaranya, kebusan angin barat yang lebih dominan, wilayah Inggris yang lebih potensial untuk dijadikan pelabuhan dibandingkan Belanda dan Perancis, dan ketersediaan beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pelayaran seperti kayu ob. Arang dan Besi. Tetapi beberapa keuntungan alamnya ini tidak menjadi faktor tunggal yang melah terbelakangi kesuksesan Inggris. Sejak abad 18, orang-orang Inggris telah memiliki ketertarikan besar terhadap laut. Menguasai Laut adalah pertahanan terbaik bagi sebuah negara sekaligus memajukan perdagangan mereka. Antusiasme ini mendorong Inggris untuk memproduksi lebih banyak kapal, dermaga, dan pelabuhan. Kerajaan Inggris dapat secara konsisten mempertahankan antusiasme ini seiring pergantian raja dan pemerintahan. Pada abad ke-19, angkatan laut menjadi tema favorit dalam novel. Musik, seni, fashion, dan teater, di Inggris hal ini menggambarkan kecintaan rakyat Inggris pada angkatan laut mereka. Penhatian besar terhadap lauti mulai sejak keberhasilan Sir Francis Drake mendarat di Plymouth dan merebut emas milik Spanyol dalam jumlah besar. Ditambah lagi sejak Inggris berhasil mengalahkan armada laut Spanyol pada tahun 1588. Orang-orang Inggris menyaksikan langsung pertempuran besar di sepanjang pantai selatan mereka. Jelas sudah, kalau Inggris ingin tetap mempertahankan kemerdekaan mereka dan menghindar dari penjajahan negara lain, maka mereka harus memanfaatkan laut sebagai pertahanan mereka. Angkatan laut Inggris juga meraih simpati besar karena mereka terbukti bisa bersikap netral dalam beberapa perang saudara Inggris. Di saat angkatan darat menunjukkan keberpihakan mereka pada pemberontak, angkatan laut tetap berdiri pada posisi sebagai pelindung negeri dari ancaman luar, tetapi tidak ikut campur untuk menguasai politik dalam negeri. Sejak penemuan benua Amerika dan perlombaan negara-negara Eropa untuk memperoleh koloni dan jajahan baru, Inggris sangat diuntungkan karena berhasil membangun angkatan laut mereka pada waktu yang tepat. Hal ini membuat Inggris mampu melakukan kampanye kolonial besar-besaran dan paling sukses dari saingan Eropa mereka yang lain. Sejak pertengahan abad 17 hingga akhir abad 18, angkatan laut Inggris memagang peranan besar dalam persaingan mereka dengan Belanda. Beberapa jenit peperangan antara Belanda dan Inggris pecah dalam upaya kedua negara untuk menguasai perdagangan laut. Namun menjelang akhir abad 18, kekuatan laut Belanda semakin melemah dan tidak lagi dapat mengimbangi kekuatan Inggris. Di awal abad 19, peta persaingan laut Inggris bergeser untuk menghadapi Perancis. Dalam beberapa kampanye perang Napoleon, Perancis jelas tidak dapat memboyahkan Inggris di laut. Inggris dapat memblokada seluruh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa dengan negara jajahan mereka. Puncak kekalahan Perancis dalam pertempuran laut ditandai dengan pertempuran Trafalgar pada tahun 1805. Inggris berhasil meraih kemenangan spektakuler melawan koalisi Spanyol dan Perancis. Inggris berhasil menenggelamkan 22 kapal tanpa kehilangan satupun kapal mereka sendiri. Kemenangan ini membuat Napoleon sadar pada kekuatan laut Inggris dan mengurungkan niatnya untuk menginvasi Inggris dari arah selatan. Kemenangan ini sekaligus memantapkan dominasi Inggris di laut. Dan membuat mereka menjadi negara adidaya yang bertahan hingga akhir Perang Dunia Pertama. Angkatan laut ikut mendorong dan meraih keuntungan dari revolusi industri yang terjadi di Inggris. Angkatan laut menjadi konsumen besi yang terbesar yang merangsang kenaikan produksi. Teknologi mesin uap yang pertama kali dibuat untuk kegiatan pertambangan lantas dialihkan untuk membuat mesin-mesin kapal. Selain itu, produksi penambangan tembaga yang semakin meningkat membuat Inggris dapat menggunakan tembaga sebagai pelapis lambung kapal yang membuat ia semakin kuat. Keunggulan teknologi yang dipicu oleh revolusi industri membuat angkatan laut Inggris semakin jauh mengungguli saingan Eropa mereka yang lain. Bahkan saat itu, para laksamana Inggris berani mengatakan kalau angkatan laut Perancis tertinggal seabad di belakang mereka. Sejak berakhirnya Perang Napoleon tahun 1815 dan Inggris berhasil menegakkan kekuatan laut mereka. Imperium Inggris berhasil menguasai sebagai besar rute utama perdagangan maritim dunia. Sejak saat itu, tidak ada lagi negara di dunia yang dapat menyaingi kekuatan laut Inggris. Keadaan ini menciptakan situasi damai antara negara-negara Eropa yang dikenal dengan Peks Britannica. Periode ini berlangsung sejak tahun 1815 hingga pecahnya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Sepanjang era ini, tidak ada perang besar yang terjadi antara negara-negara Eropa, khususnya pertempuran-pertempuran laut. Karena selama 100 tahun, Inggris menjadi penguasa laut yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Namun periode ini tidak bertahan untuk selamanya. Secara perlahan, situasi di Eropa kembali memanas. Inggris menemukan saingan terbaru mereka yaitu Jerman yang juga mulai mengalihkan perhatian mereka pada lautan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Inggris tidak lagi menjadi kekuatan laut nomor satu. Beberapa negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Rusia juga berhasil mengembangkan armada laut mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menekan like, meninggalkan komentar, lakukan subscribe, dan menonton puluhan video kami yang lain. Terima kasih telah menonton video ini.